Hai telah kamu mengambil video dan mengeditnya pastikan kamu sudah memberi nama videomu dengan format kata kunci mp4 simak terus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nyatuhi dan november dan di video kali ini saya akan membahas kembali pentingnya nama file video kita yang akan kita upload ke platform youtube karena dengan kita menambahkan nama file video dengan kata kunci nantinya video kita akan lebih mudah ditemukan di mesin pencarian youtube dan jika kita membuat video kita dengan nama file yang tepat nantinya video-video kita itu akan mudah mendapatkan ranking dan jika thumbnail yang kita bikin nantinya wah pasti video kita banyak yang klik oke ya oke disini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk semua handphone pastinya caranya berbeda-beda ya tentunya disini saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya menambah atau mengubah nama file video ya karena nanti disitu kalian itu sudah padatau sendiri intinya disini saya akan kasih tahu pentingnya nama file video kita ya sebelum kita menguploadnya ke youtube buat teman-teman dengan para konten kreator ya yang masih pemula seperti saya dan disini saya sudah menerapkan dengan memberi nama file video dengan fokus pada kata kunci dapat membantu mesin pencari mengenali apa yang ada di dalam video ya jadi disini guys contohnya saya memberi nama video saya nama file video yaitu cara mengganti nama file video di Android ya nanti videonya kalian bisa lihat untuk cara-caranya ya karena disini saya memberi tahu pentingnya kita ya sebelum mengupload video yaitu kita memberikan nama file video kita karena mesin pencari itu tidak bisa melihat ke dalam isi video ya yang dapat membantu algoritma mengetahui isi video adalah nama file videomu jadi ini penting banget ya pentingnya kita memberi nama file video kita guys karena dengan kita memberi nama file video serta judul mempermudahkan pencarian video dan meletakkannya di peringkat lebih tinggi ya jadi gunakan kata kunci target dalam nama file video karena ini yang akan membuat kita mendapatkan view ya meskipun tidak dari rekomendasi nanti kita punya kesempatan dari sistem penelusuran nah ini akan membantu agar video kita itu tetap berjalan ya walaupun video kita sedikit sedikit tapi itu kan setiap hari nambah sehingga nanti lama-kelamaan video-video kita akan mendapatkan banyak view nah disini guys saya akan kasih tahu ya jika kita setelah mengedit terus memberi nama file video secara otomatis walaupun kita tidak menuliskan judul kalau kita mengupload videonya lewat aplikasi Google Chrome nanti secara otomatis nama file disini disini ya itu sama dengan judul video yang ada disini guys dan disini saya akan kasih tahu ke kalian sertakan judul di kolom deskripsi ini tujuannya agar mempermudahkan sistem algoritma mengetahui isi video kita sehingga nanti video kita punya kesempatan untuk direkomendasikan oke ya untuk caranya silahkan kalian cek video saya yang ini karena semua handphone itu caranya terkadang berbeda-beda ya oke mungkin itu saja intinya pentingnya video kita ya pentingnya nama file video kita sebelum kita mengupload ke YouTube dan ini akan membantu kalian akan mendapatkan waste time sehingga nantinya cepat tercapai untuk 4000 jam dayanya oke mungkin itu saja video saya kali ini semoga video yang sederhana ini bermanfaat buat teman-teman semua ya jadi buat teman-teman semua para kontekrator jangan lupa memberi nama file video sebelum kalian menguploadnya ke platform YouTube khususnya ini buat teman-teman yang bukan public figure ya karena kita adalah masyarakat biasa dan tentunya kita harus secara detail ya untuk melengkapi metadata yang ada di video kita agar lebih mudah nantinya video kita ditemukan di mesin pencarian YouTube oke saya tohiri November sampai jumpa di video saya yang lainnya thank you bye 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 bye